Intro Ahem, mantan pacar Reino Barak kasih hadiah ke Syahrini, sikap inces jadi sorotan warganet Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sosok artis Syahrini memang selalu menjadi perhatian publik Apalagi setelah dirinya menjadi istri dari konglomerat asal Jepang, Reino Barak Kehidupan Syahrini kini sangat bahagia bersama sang suami Diketahui Syahrini memang sering diterpah isu yang tak sedap dengan mantan pacar dari suaminya, Reino Barak Namun hal ini dibuktikan Syahrini lewat sebuah postingannya beberapa waktu lalu Syahrini sempat mendapat hadiah spesial dari salah satu mantan pacar Reino Sikap lantun lagu sesuatu itu ketika menerima hadiah tersebut pun menjadi sorotan di media sosial Awalnya Syahrini membagikan video tengah membuka hadiah tersebut di Instagram Story Rupanya mantan pacar Reino Barak yang mengirim hadiah adalah Sandra Dewi Dari unggahan tersebut diketahui Sandra Dewi mengirim bingkisan piring cantik Yang dibungkus kotak mewah bertuliskan nama dirinya Syahrini pun bahagia mendapat hadiah tersebut Terima kasih cantik dikirim ini Aduh sorry baru sampai rumah Ini dikirimnya bulan lalu Aduh cantik sekali Pasti seperti orangnya Kata Syahrini dalam unggahan Instagram Story Piring tersebut merupakan hasil kolaborasi Sandra Dewi Dengan salah satu merek tableware ternama Koleksi tersebut dihiasi empat karakter yang mewakili musim dingin dan musim liburan Terlihat Sandra Dewi mengirimkan beberapa piring dengan desain yang cantik Untuk Syahrini dan Reino Barak Tak lupa ibu dua anak itu menuliskan pesan spesial dalam bingkisan tersebut Terus ada lagi di bawah Mari kita lihat tuh Terima kasih cantik lanjut Syahrini Postingan Syahrini menuai banyak komentar saat dibagikan ulang Oleh akun adsyahrinireino2702 Di tiktok netizen ramai mengomentari momen Syahrini ketika menerima hadiah dari Sandra Dewi Sandra Dewi baik padahal Pak RB Syahrini sama siapa saja gak pernah culit Kata netizen Syahrini mah baik sumpah walau sering diculitin tetap rendah hati ujar lainnya Karena masing-masing sudah selesai dengan masa lalunya Jadi ya biasa saja komentar yang lain Lagi kasih contoh sih kalau sama mantan pasangan harus ada hubungan yang baik Tutur lainnya Syahrini menghargai banget pemberian orang sembung yang lain Sementara itu Sandra Dewi digosipkan pernah menjalin hubungan dengan Reino Barak selama 3 tahun Kabarnya hubungan asmara mereka kandas karena perbedaan agama Tak lagi ditemani para sosialita Borok Syahrini sering pinjam barang branded di kuliti Udah paham sepak terjangnya Sempat akrab dengan Syahrini Nina Kaginda Kini tak lagi akrab usai sang penyanyi dipersunting oleh Konglomerat Reino Barak Baru-baru ini terlihat Nina Kaginda Tengah berkumpul bersama salah seorang rekan sosialita Yang sama-sama seorang pengusaha Nina terlihat mejeng bersama dengan rekannya Dan memperlihatkan sebuah superkar mewah Netizen lantas membandingkan dengan kehidupan Syahrini yang sampai saat ini Hanya membagikan foto-foto di pinggir jalan seorang diri Perbedaan menohok ini lantas langsung jadi perbincangan netizen Melihat hal berkebalikan tersebut publik langsung ramai Berikan beragam komentar nyinyir untuk Syahrini Netizen menduga jika persahabatan Syahrini Dengan rekan-rekan sosialita lain rektak Sebuah publik figur dan orang-orang sosialita tajir lainnya Pasti paham kali sepak terjangnya omat ini sindang layah Mungkin kalau dia udah show off diketawain kali ya Hidupmu gak seindah omongan komentar netizen Nina sama suka ngeledek ya Tini pas panas membara karena cuma bisa pamer makanan traktiran orang Sahut yang lain Cuma mau pesen sama mbak Nin dan GSK Hati-hati kalau nyetir takut ada budi lagi geret koper Dan foto-foto di pinggir jalan Takut keserempet ya kan sindir netizen RIP kegelamoran itu ditinggal semua orang yang pernah pinjemin di atas baju, sepatu dan lain-lain Imbuh yang lain Jangan kawal beli supercar, kawal dia beli rumah sendiri Dan bikin konten home tour aja Sahut netizen Pisah dengan Reino Barak, Syahrini mendadak berani tampil tanpa busana Di tempat umum sendiri begitu jadi Sudah tiga tahun menikah Reino dan Syahrini Memang tak pernah lepas dari sorotan Meski belum memiliki momongan, namun keduanya selalu terlihat mesra dan kompak Beberapa waktu lalu, Syahrini diketahui lama menetap di Singapura Diduga melakukan program hamil Sebelum ke Singapura, Syahrini diketahui mengunjungi negara Jepang Untuk bertemu orang tua Reino Barak Seolah ingin memperlihatkan momen kebersamaan Mereka juga tak pernah lupa mengunggah momen-momen itu di akun Instagram mereka Seperti ketika mereka mengunjungi onsen atau pemandian air panas Seperti yang terlihat melalui unggahan stories di akun Instagram Syahrini Yang kemudian dibagikan kembali oleh akun fanbase-nya At S.Y.R.B. Official Inces onsen dulu di air belerang yang hasiatnya Masya Allah untuk kulit inces Tulis Syahrini Pada video tersebut terlihat Syahrini sedang menenggelamkan bagian tubuhnya Sambil bersembunyi di bagian dinding kolam Sendiri begitu jadi ngomongnya gini aja Takut aura jelasnya Berbeda dengan beberapa kegiatan onsen sebelumnya kali ini Tampak kehadiran Reino yang memancing terasa penasaran netizen Perihal keberadaan Reino Barak saat itu Rupanya saat ini inces sedang melakukan onsen di tempat yang umum Hingga mengharuskan dirinya berpisah dari sang suami tercinta Onsen time setelah kemarin onsen di kamar atau private Inces nyobain yang publik onsen ya Jadi dipisah jawab sama cewek Jelas akun fanbase Syahrini itu Hal tersebut dilakukan lantaran pengunjung harus meninggalkan habis Pakaian mereka demi menjaga kebersihan air Terima kasih telah menonton